Itu rumah satu, Baling. Apa tuh? Ya, Baling, Emy bisa bawa Link. Kalah rotasi, itu aja. Kalah rotasi di awal. Ya, mungkin kalau kalah rotasi di awal, bagi Karina berpengaruh. Karena Karina merupakan hero yang farming juga dari hero. Iya, betul. Dia membutuhkan sekali kill-kill tersebut. Poin-kill. Iya. Balmon. Udah ada bau-bau-nya belum? Nah, udah makin tenang. Balmon di band. Kalau Balmon di band, berarti Karina. Habis itu, band-nya itu menuju kepada hero-hero yang bisa memiliki impact. Seperti, apa ya, seperti skill yang masuk ke dalam tubuh Karina. Oke. Jungler. Jungler kali ini. Dairot-nya udah gak ada. Pak Kito udah gak ada. Jungler? Oh, kanan. Aura udah pake Pak Kuito? Belum kan? Pak Kuito belum. Pak Kuito jungler nih. Pak Kuito jungler? Pak Kuito jungler. Mending jadi eksekutor Pak Kito atau Karina menurutmu? Dengan lineup kayak gini ya? Dengan lineup kayak gini. Aku Pak Kuito. Karena ada knock-up, apa namanya? Knock-up jab-nya itu ya? Iya, ada knock-up jab. Pertama ada Cecilion juga. Bisa nge-dash ke belakang dengan cepat. Walaupun instant point kill dari Karina. Tapi Karina agak kurang sustain. Iya, apalagi kalau misalnya build-nya. Kalau sekarang kan full damage kan. Iya, jadi nge-dash-nya tuh lebih ini loh. Lebih nyelip-nyelipnya tuh kalau kata orang tuh udah kayak... Ojek-ojek online yang sebut, tau gak? Tau. Sab-sab-sab gitu. Jadi bisa ke belakang langsung, B. Kalau Karina bisa ke belakang kayak tadi. Tapi posisinya harus terbuka, bebas, dan gak ada apa-apa. Tapi emang tugasnya executor, bener. Tugasnya cuma executor. Cuma kalau disini mungkin Pak Kuito-nya bisa dengan item mungkin dia dengan adanya War Axe, Apunya Moving Speed, Hunter Strike, atau mungkin dengan item durability lainnya. Iya, mungkin Brute Force salah satunya. Iya, jadi pokoknya intinya dia bisa sustain. Tapi kalau untuk memain kombo, damage-nya juga lebih sakit lagi. Berarti opsinya dua itu oke. Karena balik lagi, Link udah digunakan sama Jamet. Iya kan? Dan untuk beberapa hero lainnya, oke. 1-1 MD-ban. Gold lanernya masih belum ada di sini. Cloud juga hitungannya buat Fajri juga tadi udah sempat dibawakan. Udah digunain. Brody ditukarkan atau clean? Nyampe lho, clean nyampe. Brody, Brody, Brody. Brody. Ini berat banget nih ditempel clean yang betanduk nih. Yang betanduk. Sebel banget, sebel banget. Apalagi mainnya karena late game. Kecuali di late game ketemu clean, ketemu Ranus. Wah, ini langsung late game dimain. Udah, clean. Iya, iya, iya. Kalau late game ya. Kalau late game ya. Perbet, perbet, perbet. Perbet, perbet, perbet. Nah, udah. Apalagi kalau misalkan udah ada kayak tipikal Thunder Belt yang ngasih efek slow. Thunder Belt, BOD, Malefic War. Iya, ketahan jadinya. Udah, udah, udah. Itu Uranus udah tanduknya coba cuma. Karigus ini juga lebih rontok lagi sih. Uranusnya menangis. Sama aja sih. Pokoknya intinya. Intinya yang gak bisa nempel. Jangan sampai di data lah gold lanernya. Jangan sampai gold lanernya tuh gak punya escape ability. Atau gak gak punya bergen balik untuk teamfight. Iya. Gak pernah ngelawan balik gitu. Gak bisa. Matilda dan juga Yin. Menarik banget ketika Yin yang kemarin baru ada sedikit adjustment. Yes. Dari segi cooldownnya dikurangi. Tapi untuk dari segi durasi stunnya ketika dia berada dalam model ia. Itu dari 1,2 detik jadi 1 detik saja. Ah, itu dia sebenarnya. Cuma problemnya adalah disini sekarang jadi bingung nih. Kalau dia mau memaksa Pak Kuito ini berat juga nih. Iya kan. Matilda. Matilda. Ditutup sekarang Pak Kuito nya. Tapi sebaliknya. Mereka kalau misalnya pakai Karina ini bisa mengimun dimension dimiliki tadi. Masalahnya Ji, ini line up nya. Ini line up role player bukan line up kita. Kalau line up kita ini Esmeralda udah jadi jungler nih. Kita bawa porfeus nih disini. Iya kan. Kiri udah banyak banget dash nya. Iya. Karena seperti itu ya Nevin. Emang unik di video dengan lain. Flexible. Flexibilitas gitu loh. Hanya busa ternyata. Lebih karena jangan bermain sama kita. Betul. Nah makanya kan aku bilang eksekutor disini. Karena covernya udah ada cover. Tapi gue gak tau kenapa Be. Gue tetap melihat kalau ini sangat kuat kalau lo pakai Pak Kuito. Iya. Makanya kan aku bilang kan. Ada dua opsional. Oh, Aldri go go go. Oke, dua kali tuh gue kena. Oke, kita go 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 juga nanti bentar lagi. Tapi buat sekarang, opsional eksekutornya ada dua tadi. Pak Kito dengan burst nya. Atau Karina dengan instant kill nya. Hayabusa berarti disini bakal lebih fokus. Untuk menghindari mode liahnya Yin. Ketika dia terculik atau tertangkap. Dengan Mindsor. Berarti kalau bisa dibilang. Dua hero scaling. Dibutukan dari sisi sebelah kanan. Walaupun Eve juga scaling. Tapi kita jangan anggap itu. Anggap saja di early dia memiliki advantage. Iya. Di arah tangan. Boleh. Tapi kalau dua ini udah gak bisa ya. Dan dari sisi sebelah kiri. Mereka mempersiapkan untuk metode tarik ulur. Sama-sama mau membawa ini ke arah late game. Tapi. Ingat penyelamat loh. Dari real world manipulation Matilda. Iya. Ini jawaban banget. Tapi ini siapakah. Yang akan bisa. Untuk mengatasi permainan. Dari early sampai mid. Karena late game. Mereka kedua-duanya. Ini menurut aku pribadi. 50-50. Iya. Apalagi lebih kuat sih. Iya. Kiri Cecil punya Betris. Kanan punya Kari. Hayabujet. Hayabujet. Jadi langsung aja kita menuju ke arah game ketiga. Are you ready? Le ready banget. Oke langsung name in bersama dengan Ranger Master. Juga ada Profesor Kamil. Let's go. Oke ini dia untuk game penutupan. Berarti ada Alter Ego X. Dan juga Auroblaze kali ini. Mereka langsung menuju ke arah lininya masing-masing. Dan kita bakal lihat aja. Seperti apa pergerakan. Dari laba-laba. Terutama yang kalian gunakan Atlas-nya. Di early mungkin bisa mulai ganggu-ganggu. Tapi nanti ketika udah mencapai karena level keempat. Wah ini udah mulai berbeda lagi permainan dari serang laba-laba. Tapi balik lagi buat sekarang ini. Bagaimana cara menghentikan Fajri-nya juga dari awal game. Karena menurutku akan sangat penting. Ketika kita nge-shutdown pergerakan dari gold laner. Yang benar-benar ini single target iya. Let game power banget. Dan dependable banget sama item. Benar. Jadi dari serang Fajri mungkin harus lebih dibantu lagi. Tapi dia ada serang monsters. Nampaknya cukup tertekan kali ini menghadapi seorang Kimura di early-nya. Meskipun kita tahu sendiri dari jadinya masih begitu kuat. Cuman masalahnya ketika ada backup-an. Dari seorang Jamed. Yang coba untuk memberikan tambahan damage aja. Dan ketika ngeliat. Ini kayaknya nggak mungkin. Oke kita tarik kemudian lagi. Disiplin yang masih di bawah untuk game kali ini. Dan bahkan kalau misalkan melihat dari Jamed. Dia menuju kepada hadirnya dari Flame Retribution. Dia mau nge-stop damage dari Amy ketika 1v1 situation. Dan bahkan Amy udah level 4. Lumayan bikin takut sih. Kalau misalkan posisi tersebut. Dan sprint udah dipop out barusan. Ini cepat banget. Kalau bisa dibilang untuk mencapai ke arah level yang keempat. Bakalan lebih ugul. Berarti udah ada ultimate. Yang bisa dibuka. Dari seorang Amy sendiri. Mau culik. Karena goaltainer bakal jadi bagus. Atau mau culik. Ke arah Okta. Kalau misalkan bisa jumpin ke bagian belakang. Itu kayaknya lebih oke lagi. Tinggal ditunggu aja sih. Untuk target optimal pertamanya. Karena menengok dari rotasinya. Tidak ada yang bergerak sama sekali menuju kepada area turtle yang pertama di menit yang kedua. Masih main aman. Dan bahkan itu dia. Satu mode Mindsor nya. Sekarang ini bukan langsung dibawa. Bahkan dari serang Vodgy. Langsung berhasil dilengkap. Tapi masalahnya dari serang laba-laba memberikan. Satu pertukaran. Karena Amy yang harus hilang. Gongslain ditukar dengan anjing Jambun. Bahkan laba-laba. Satu Vodgy masih berhasil. Kodang real world manipulation dibuka. Untuk memberikan satu backup damage. Masih Rizal pun harus hilang. Tapi laba-laba di laba Jambun. Oke. Rumernya harus ditumbangkan juga dari aura Jambun. Datang di waktu depan. Tampaknya dari keara seorang J. Tapi hanya memberikan pressure ternyata. Supaya melakukan recall terlebih dahulu. Dan ngebuat untuk gold lainnya bisa dibangin oleh serang Vajri lagi. Ini bener-bener laba-laba ya. Nyusahin banget. Udah dapet satu udah untung. Tiba-tiba dia di-trade Amy-nya. Begitu aja. Sehingga Amy-nya jadi rugi di posisi seperti ini. Karena dia yang tertangkap bahkan. Niatnya dia nangkep duluan. Niatnya dia tuh bener-bener nge-lockdown. Untuk si Vajri-nya tanpa di-trade sama sekali. Tapi buat sekarang. Jadi malah rugi 2 banding 2-nya. Ya. Sesuai dengan namanya ya. Laba-laba kali ini bermain dengan jaring-jaring fotonya. Begitu baiknya. Dan mungkin ini adalah satu hal yang harus diwaspada juga. Nanti sama Alter Ego. Ketika udah masukin ke area mid game. Dan kalau kita lihat juga. Kembali ke arah gold lain. Sebenernya masih bisa diungguli dari segi pelatingannya ya. Ke arah para pemain dari Alter Ego. Kalau melihat untuk pelatingannya udah bener-bener habis. Dan ya ini kesempatan buat Aura Blaze. Untuk ngebalikin nyamain keadaannya lagi. Ya. Masih menunggu pergerakan dari arah bottom lane. Mereka menjaga pergerakan dari seorang Vajri. Timur. Di arah top lane. Hanya bisa untuk mendapatkan sedikit distraction. Musa tapi masih mau biar ada capi depan sana. Belum ada satu buah shadow kill yang dikeluarkan. Menunggu sekali atau mau. Tapi shadow killnya masuk ke arah musa. Dan one last hit. Masih bertahan organisasi yang dimiliki dari seorang musa terlalu tinggi. Tidak bisa ditumbangkan di early seperti ini. Dan bahkan di arah bottom lane. Dari laba-laba. Ini membuat para pergerakan dari tim Alter Ego X juga agak sedikit scare. Karena apa? Kalau mereka salah gerak. Salah tingkah sedikit. Salah tingkah ya. Mereka bisa di salting. Langsung ditarik. Langsung di fataling. Benar. Seperti tadi terjadi ya di awal-awal game yang bakal jadi bahaya. Tapi dengan kondisi seperti ini. Udah mulai imbang lagi. Kedua tim kali ini. Dengan adanya seorang Fajri yang masih try hard. Karena Razel. Ini gampang banget buat nyicil ke area turret. Dan mungkin untuk laningnya. Udah dipastikan bakal diamankan oleh seorang Razel. Tunggal nanti gimana aja ketika memasuki cara mid game ataupun late game. Percobaan dari laba-laba yang langsung masuk ke bagian karasorasi. Ternyata hanya untuk mengusir aja pergerakannya dengan 4 pemain. Yang ada di area bottom lane. Sedangkan monster. Coba untuk melakukan cutting instasi. Timuram coba melakukan teamfight di depan sana. Tapi monster masih bisa bertahan. Dan dari segi itemnya kita lihat ya. Asimeralda pun udah mendapatkan assignment of talisman. Dan monster sendiri udah menunjukkan dominance ice. Tapi jamin. Akhirnya kini tercoba untuk memaksa di arah bottom lane. Karena kita tahu. Yang dimiliki dari Serizal masih ada flicker. Jadi dia tidak bisa sembarangan. Fataline pun tidak bisa sembarangan. Tapi lihat di sana Fataline dikeluarkan. Langsung di depan sana berubah. Menuju ke arena yang sedikit berbeda. Dipaksakan oleh seorang Fajri. Tapi nampaknya langsung ada real world manipulation. Yang siap untuk menunggu pergerakan dari Serizal Amin. Dan ternyata one last hit. Tidak berhasil ditumbangkan. Berbanding terbalik di depan sana. Sama-sama untuk mencoba menjegal dua pemain yang berada di dunia lain. Tapi gak ada yang bisa dapet. Gak ada yang dapet. Dapet gak ada yang dapet. Cuma nuker dari ultimate-nya aja nih. Sama-sama dikeluarin. Gak dapet apa-apa. Yaudah kita tarik mundur lagi. Dan gak jadi masalah. Karena gak ada yang rugi. Gak ada yang untung juga. Tapi kali ini masalahnya dari aura blaze. Mereka cukup kesulitan. Semua pressure-nya datang terus-menerus ke area bottom lane. Jadi ini bakal ngebuat dari aura blaze. Gak bisa bergerak dengan bebas. Namun dengan turtle yang udah nge-spout. Mungkin akan ada sedikit fight yang terjadi sebentar lagi. Wah struggle banget ya di gold lane-nya dari team aura ya. Dari tadi. Iya ini struggle banget ya. Tapi nampaknya Emi dapetin turtle kembali. Dengan cukup baik. Dan Razel udah punya blade of despair. Bakal terpaksa teamfight di depan sana. Dan ada seorang Hayabusa masuk. Masuk dia ke dalam Razel. Patah link. Gak ada pull up. Tapi ternyata di belakang sana. Sore jam it out. Fajri terparagam. Dan CKG win of nature. Dan one lost it. Rena Ravati almost. Hanya kedengaran suaranya saja. Kimura. Chehehe. Karena belakang tidak bisa diberhentikan. Pergerakan yang masih mollop. BCH mencoba atau menggocek. Tapi dengan start up dance. Kimura memastikan kalau dia tumbang. Tapi gak hanya itu. Lihat. Munster melihat sedikit pergerakan. Tidak ada lagi sprint. Mencoba dipaksakan. Di sisi belakang. Gak ada yang bisa menutup pergerakan Kimura. Gak diikat. Gak bisa terikat. Ya. Sudah survive sejauh ini untuk seorang Kimura sendiri. Dapetin eliminasi. Apalagi itu ke arah seorang Jehehe. Yang pastinya akan worth it. Dengan adanya satu auto turret yang udah tumbang di bagian bawah. Munster juga udah mulai bergeser ke area mid lane. Pasti ada seorang Razel. Dan lihat emang ada konek ke arah. Seorang Okta membuat dia. Hilangkan setengah darahnya. Dan laba-laba flikir. Ditambah fotolih hilang. Sudah seharusnya tapi Razel masih menjaga sepatan beberapa saat. Namun tertangkap dengan ada seorang Jameet yang hadir juga. Razel dalam ancaman. Tapi Kimura berada di garda terhadapan untuk teman-teman Aura Blaze. Dipaksakan. Itu sesuatu yang dipaksakan sangat baik. Karena Razel udah terlalu bebas. Razel terlalu bebas untuk memberikan deal damage. Menuju ke arah objektif turret. Dan bahkan untung yang dapetin Jameet. Sangat-sangat untung. Melihat dari posisi seperti ini. Altrigio X. Mereka sangat ada potensi yang mendapatkan objektif di sisi-sisi lainnya. Lihat dengan ada turret yang diamankan. Sudah menuju ke arah dua. Tidak ada sisi sebelah kanan mereka masih 0 turret yang didapatkan. Perbandingannya ya? Iya perbandingannya sulit banget objektif. Ditambah Jameet ini butuh waktu lagi. Dan menurutku kalau misalkan ini middle turretnya udah hancur. Otomatis area dari dalam junglenya makin lebih berbahaya. Ingat Amy bawain loh. Ini akan menculik siapapun. Dan membawanya ke dalam might turn. Yang disitu itu bener-bener bakal lebih diuntungkan bagi ini. Ketika 1v1 situation. Mungkin. Apalagi kalau Jameetnya udah gak punya shadow kill. Bahkan ya. Itu salah-salah masuk jungle ilang sih. Kalau gue pribadi ya. Kalau Atlas sekalipun gue bantai. Urusan belakang. Iya. Yang penting gak ada setupnya. Iya sebenernya banget. Gue bantai juga. Kalau misalnya Atlas sekalipun yang ada di depan saya orang diri. Gue sifat sifat aja. Tapi tadi udah sempat dapet ke arah Hayobusa. Karena Jameet begitu kan. Terus dia juga udah bisa dapetin ke arah Sera Fajit. Tapi kali ini dari Sera Jameet berhasil ngedapetin ke arah tertulunya cuma masalahnya. Dan Sera Jee. Mencoba berikan pembakasan damage ketika Maiton sudah diaktifkan. Namun Amy cukup terjebak di depan sana dihalau dengan Fatal Link yang berhasil on point. Dan Amy yang harus hilang dibalaskan langsung penculikan yang terjadi dalam beberapa detik saja. Itu alasan gue kenapa gue bilang. Gue atlah pun gak masalah. Gue sikat. Tapi ternyata dibalik selanjutnya. Langsung ada satu baru World Partipulation. Razel flicker ke arah belakang. On point almost. Lagi-lagi Kimura. Memang itu udah jarak maksimal. Fleeting time didapetkan laba-laba. Ini bakal akan ada Seringa Fatal Link. Kidasar laba-laba. Lihat ya R2 plane sana. Monster bakal dikejar oleh seorang Fajri. Gak peduli apa. Oh Pau. Oh 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 oh. Sabar 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 sabar. Sabar sabar. Ada Pauce dulu. Ya tapi kalau ngeliat nih ya dari game yang udah berjalan. Kalau dari segi teamfight mungkin Aura Blast lebih unggol. Tapi kalau kita ngomongin objektif turret. Ini kayak somehow dari alter ego sangat bisa menguguli juga. Karena tadi. Karena tadi. Amy-nya tuh sempat dapetin 2 point kill kan. Yang dimana 2 point kill itu sangat mahal sekali. Salah satunya dari Jamet. Yang dimana membuat pertimpangan dari segi level junglernya berbeda. Cuma gara-gara tadi pas turtle terakhir itu. Ternyata tiba-tiba Amy-nya terlihat di bagian mid lane. Dan langsung menangkap Okta. Itu pun ternyata turretnya ngancur. Kayak yang aku bilang kan minimal turretnya ngancur dulu. Baru invasi jungle. Setelah invasi jungle. Siapapun yang lewat bisa banget mau di pick off. Dan itu power dari my turn. Baru bisa ke pop out disitu tuh. Baru bisa efektifinnya. Untuk ngehadang satu sendirian di depan. Dan bedricksnya farming. Saya selain ini cari stack farming juga. Disitulah baru nanti tugas dari Rashi. Sebagai penyelamat dari Amy. Ketika Amy-nya my turn sendirian. Dan lainnya fun fact yang bakal kita hadirkan. Alter ego X mencatatkan angka kill terbanyak pada MDL season yang kelima. Dengan 697 kill. Wow banyak loh itu hampir 700. Hampir seribu. Hampir seribu. Apa bilang? Seribu. 697 hampir seribu. Tiga lagi 700 loh itu. Iya. Marah-marah mulu ini Vineka. Enggak, enggak. Cuma make sure aja. Enggak. Kalau sebenarnya mendekati 700 gak apa-apa. Berarti benar. Pantah. Enggak. Hampir 698. Lebih dekat ya? Emang beda satu doang ya. Emang beda satu sih. Hampir, hampir. Tapi gak cukup. Tetap masih kurang satu. Karena kadang ketika kita ngomongin soal PC Sun ini aja. Dari lima. Kalau kurang satu kan kurang. Bener. Gak masalah. Sama kayak kehidupan. Misalkan 697 ternyata sebenarnya goalsnya 698. Karena satu itu gak ada. Tetap ilang. Tetap kurang jadinya. Tetap kurang. Tanya Ranger Mas. Temukanlah satu PC Sun itu. Masalahnya gue tanya sama kalian. Ada yang namanya berpasangan. Kalau yang sendiri namanya bukan berpasangan. Itu dia. Yang kasih tau. Oh gak kasih tau doang. Kalau dua berpasangan. Kalau satu bukan berpasangan. Itu lebih ke reminder. Reminder diri sendiri gak sih? Iya. Oke kita melihat monster silahkan. Iya ini dia. EXP Liner yang tadi udah sempat kita bahas. Ini dua tim ini EXP Liner-nya galak. Ah bener. Iya kan. Mungkin ada nama baru. Seperti yang kita melihat kemarin. Beberapa EXP Liner yang udah mulai up lagi. Dari scene MDL-nya kita. Cuma untuk Munster dan juga Kimura. Ini memiliki ciri khas sendiri. Dengan mereka selalu rotasi. Mereka selalu mengandalkan bagaimana cara mereka. Untuk membuka setup-setup device secara paksa. Di garis bawah ya. Secara paksa. Agar nantinya short skill yang dikeluarkan kepada mereka ini. Tidak terlalu merugikan bagi teman-teman yang lain. Jadi kalau bisa semua short skill-nya keluarin ke mereka berdua. Nanti pas udah selesai. Urusan belakang. Dibalikin aja. Dibalikin aja. Counter play aja. Makanya dari kill participation tidak berbeda jauh. 56 persen, 57 persen. Benar, benar. Ini bisa dibilang mirip-mirip lah. 5,6, 5,7 lah. 5,6, 5,7. 11, 12 kan kejauhan dari kill participation baru. Iya, gak salah. Jadi 5,6, 5,7 aja. 5,6, 5,7. Benar, benar. Beda satu angka doang ya. Kayak tadi. Kurang tapi kan. Kurang. Tapi kurang. Benar. Oke. Marah dong. Gak marah. Gak marah, gak marah. Memperjelas aja. Memperjelas. Apa yang sudah keruh dan tidak jelas. Supaya ini akan berjalan seperti apa nantinya. Kita bakal melihat menuju ke arah top lane. Para pemain dari tim Aura Blasi. Kali ini membalikkan keadaan dengan adanya kemimpinan di arah 2 poin ya. Tapi kalau kotanya ya masih dipimpin oleh tim Alter Ego X. Tapi kali ini mungkin akan coba tersusul. Karena balik lagi dengan adanya objektif yang dimiliki oleh para pemain dari tim Aura. Yang akhirnya pecah telur di arah top lane kali ini. Oke tapi lihat dari seorang Emy. Lagi-lagi melakukan penculikan. Karena satu pemain disana dan itu adalah seorang jaman. Kita bisa lihat di sebelah kanan bawah kali ini. Mereka mencoba untuk melakukan pertukaran dan set up. Pastinya udah mulai dilakukan oleh kedua tim kali ini. Karena udah kembali lagi ke dalam lane Alter Ego. Ini mulai cedampaknya cukup untuk memberikan damage sama lain. Karena seorang Emy. Apakah bakal terubah untuk dilemparin lagi. Dengan lain seorang Kimura dan juga laba-laba yang udah mulai berkat. Tapi itu dia Kimura. Mengamalkan sepatu eliminasi dan ini ke arah Emy. Serba salah. Serba salah. Serba salah. Menangkap tadi Okta punya sprint. Menangkap Jamit kiri kanan oke. Tapi. Menangkap Fadri berat. Iya satu hal makronya bener-bener jalan barusan. Iya makronya jalan banget tapi lihat. Getting win dapatkan selera Rasi. Dan mungkin jangan sampai kita lupakan. Kalau Rasi ini salah satu player terbaik Matilda. Iya makanya. Dia salah satu player terbaik Matilda. Selalu mendapatkan cover yang di momen tepat gitu loh. Follow up-nya tepat. Inisiatornya tepat. Karena Matilda itu inisiator yang menurut gue pribadi. Sulit. Karena dia masuk doang. Entah lo bawa temen lo jadi mayat. Atau lo berhasil nutup gameplay musuh. Iya bener sih. Karena ini bakal jadi tantangan tersendiri juga ya. Dengan adanya Aura Bliss kali ini ketika. Level manipulation sih terutama. Ketika kena circling eagle. Wah ini harus dijagain banget juga. Tapi masalah Rasi. Nampaknya masuk ke dalam semak-semaknya salah. Ada tiga pemainan. Bahkan di sana circling eagle-nya konek. Karena seorang Fadri. Membalasan dilakukan. Tapi ternyata Rasi gak cukup HP-nya. WON plus miss tadi. Kita lihat di sana. Sprint juga. Ada seorang Fadri. Almost again. Berhasil didapatkan. Para pemain dari tim Aura. Rasi. Dia tahan purify-nya. Dia tidak bisa lagi untuk kabur kemana-mana. Karena ini bukan flicker. Atau bukan sprint juga. Yang flicker malah Razzle barusan. Yes Razzle bahkan. Karena dia mencoba untuk memberikan. Apa damage dengan WSK-nya. Tapi karinya terlalu ngibrit. Terlalu kencang larinya. Kembali lagi. Kan ada speedy light wheel. Terus tiba-tiba ada sprint. Dan dia pakai electro flash. Ada tiga penunjang movement speed tambahan. Susah banget sih buat dikejar ya. Pembalap nih dilihat si Fadri ini. Pembalap ya. Dia pengen maksimal mungkin attack speednya udah kencang. Benar. Terus ya dari segi. Untuk damage-nya kita gak usah pertanyakan lagi. Untuk seorang karinya. Tinggal movement-nya aja. Memang untuk seorang karinya yang harus diboast. Dan benar aja kali ini. Kita bakal melihat. Memang lord-nya udah mulai pop up. Tapi belum terpantau. Adanya pencicil line yang lukakan oleh kali ini. Dari kedua team ranger. Oke. Tapi tertangkap karinya di depan sana. Gak ada sprint kembali. Dan bakal down. Kali ini. Para pembayar dari Sial Walter Ego. Kalinya masih menemukan satu. Dan bakal dua. Lihat aura please. Kalinya terperangkap di dalam zone anti. Dan mereka miliki. Mereka tidak suka dengan permainan ini. Karena mereka kenalkan dua orang penting. Inisiator. Dan gold laner mereka. Salah satu penyumbang build damage. Yang bisa menumbangkan monster DKK. Harus diambil. Karena seorang Emi. Tahu. Fadri gak punya sprint. Ketika dia repartasi melintadi. Iya. Ditambah dengan tadi immune. Yang didapatkan ketika adanya. Fadri Blast yang dia miliki. Masih modelnya. Jadi otomatis immune untuk fataling. Dan itu bener-bener totally worth it banget. Karena laba-labanya tidak mengangkat apapun jadinya. Iya. Jadi laba-labanya agak useless di depan sana. Karena memang gak bisa lagi. Dia udah melakukan yang terbaik. Untungnya Jame juga gak ikutan tumbang. Iya. Dan ini dari segi emblemnya. Di benar-benar segini. Agak cukup menguntungkan dari pergerakan seorang ini ya. Namanya apa namanya. Razel. Dia moving speed. Moving speed. Udah pasti banget. Dan ditambah dengan dia. Fisical. Ke arah physical attack. Jadi tidak mengoptimalkan kepada critical. Karena kita tahu ya. Ini biru dan segala macamnya. Weskernya udah sakit juga gak usah pake critical dan gak berpengaruh juga. Karena nge-convert semua untuk physical attack. Iya makanya. Tapi lihat di sisi sebelah kanan. Para pemain dari tim Aura. Mereka harus mulai men-setup ulang. Mereka harus berpikir gimana caranya. Ini si Emy gak bisa masuk. Iya. Emy gak bisa masuk. Ini ditarik dimana Emy berada. Karena berkali-kali Emy melakukan flanking seorang diri. Dan rahasi. Selalu menjemput dengan cukup baik. Iya jangan sampai aja. Dan tau gak sih. Nggak aja panik kepencet. Kombo yang nyebelin ada. Ada ini sebenernya. Renal Apati connect. Siapapun yang connect. Itu Emy langsung samperin. Iya. Wah itu nyebelin banget. Serius. Jadi gak perlu effort banyak ya. Auto down. Auto down pasti. Oke. Tapi kita bakal lihat juga kalian dengan nanya lortenya. Yang muncul di area top lane. Harusnya bisa ditumbangkan dengan begitu mudahnya. Oleh para pemain dari Aura Blaze. Cuman. Target mereka bukan ke area eliminasi. Malkan satu poten yang ternyata merasa kodek. Dengan real world bin version tampah. Menjadi satu eliminasi tambah. Untuk ke orang Okta. Dipecah lagi poinnya kali ini. Karena udah satu perputaran dilakukan ke area atas dari seorang monster. Cuman masalahnya Kimura. Memberikan pengenjaraan bagian shadow guildnya di castle. Dengan reseran Jehe. Satu. Back-to-back saja cukup. Untuk menghilangkan nyawa darjaman. Oke. Tapi di sisi sebaliknya. Lihat Okta mencoba untuk bertahan. Dari seorang Emy. Dan shut down. Didapatkan Winter Transition. Kali ini gak bisa menyelamatkan hari. Dari seorang Jehe. Rasi. Menutup strike critical. Dan bahkan Emy Town. Masih mau lebih dari seorang Kimura. Ini dia dua offlanernya. Mencoba untuk bertarung. Tapi di sisi dua. Orang. Yang ditumbangkan dari seorang Aura. Adalah dua orang penting. Tapi untungnya di kiri juga gak. Kalau penting mereka mendapatkan tiga. Rassel, Jehe, dan Emy. Wah ini tiga damage dealer terbesar ya. Iya akhirnya. Semuanya. Semuanya. Bahkan. Kalau misalnya kita menengok dari. Hampir keseluruhan team fightnya. Ini dari tadi ya. Aura Blaze. Selalu mendapatkan momentum yang tepat. Terutama untuk Rassel. Karena mereka tahu. Rassel punya flicker. Bukan Eurify. Sehingga. Kalaupun nanti ketika tiba-tiba flickernya keluar. Masih bisa dikejar sama laba-laba. Apalagi dari tadi. Laba-labanya juga menggunakan item. Seperti fleeting time. Yang membantu sekali untuk. Bagaimana dia memaksimalkan fataling yang dia miliki. Tinggal gimana caranya nih. Rassel. Dengan last itemnya. Menuju kepada Hasklaukah. Agar dia bisa bermain aman di arah belakang. Dan menunggu laba-laba dengan menggunakan satu fatalingnya. Oke. Karena makin lama game berjalan. Fajri udah punya yang namanya golden stuff. Tinggal dia bikin ke arah Thunder Belt aja. Wah ini yang nangis adalah monster. Tapi aku setuju banget. Dengan adanya Hasklau. Iya. Itu sangat-sangat efektif. Karena Kimura ini bakal nempel banget sih siapa. Apalagi Kimura bisa blade armor. Iya. Itu yang bakal lebih mengerikan. Dia bakal nempel Rassel banget nih. Tapi Rassel setidaknya dia tuh punya durability. Sustain lagi gitu ya. Sustain dia bener. Dia bakal bisa bertahan. Di posisi yang cukup baik. Tapi sebaliknya dari sisi top lane. Kita ada seorang monster yang mencoba untuk mendorong mendistriction apa yang dimiliki dari tim Aura. Mereka ada Lord di bawah. Mereka sedang di posisi owning dari mappingnya. Bukan dari gold. Tapi dari mappingnya. Mappingnya dia lagi menang. Jadi mereka gimana caranya? Gue distract untuk landing face-nya. Gue dorong, gue clear. Dia ini sebenernya kalau gak ada jamit di depan. Eh di atas ini. Dia clear. Dia potong yang tengah juga. Potong dua. Mereka bakal paksa teamfight. Di jungle kanan. Iya. Karena balik lagi. Moonsternya gak ada. Distraction-nya gak ada. Dan apalagi kalau misalkan nanti moonsternya bener-bener potong di dua lane yang tersisa. Karena buat sekarang proxenya masih bisa dilakukan. Nah kalau tadi informasi udah diberikan. Gak ada jamit. Iya dong. Gak ada jamit. Teamfight 4-4. Tapi 4-4 nya gak ada jamit. Sedangkan dari monster bebas. Untuk melakukan cutting. Yes. Dia mencoba untuk cutting di tengah tuh. Dua minion. Eh dua wave. Mereka tutup. Iya bener-bener susah banget juga. Kalau misalnya kita pengen ngusir monster apalagi hanya ada seorang jamit. Yang di bawah itu mau seberapa sering gitu ngeluarin ultimate-nya. Bakalan boros banget. Shadow kill juga gak tubang. Mungkin bisa kalau ada si hellbar. Iya. Mungkin ya. Itu masih mungkin. Tapi waktu banyak. Ada sprint. Banyak ya. Case-nya sprint. Waktu banyak. Concentration. Buff mereka hilang. Bisa jadi lordnya hilang juga. Lordnya bisa hilang juga. Karena gak ada jamit. Karena gak ada retribution. Tapi itu dia jamit hanya clear. Dia purple. Informasi telah diberikan. Ini harusnya kalau pakai headset nih. Lo ngarah ke purple ini. Ada bunyi nih. Jamit disana. Karena hilang dari nap dong. Tapi lihat lapar-lapar di depan sana. Cepat memaksa nih Nevin. Tapi untungnya belum berhasil Nevin. Masih belum berhasil. Hanya ada perfect match aja. Lagi-lagi pressure. Yang ngebuat dari restnya juga pasti langsung mundur. Dan haspah udah saja. Diamankan oleh seorang Raziel kali ini. Pastinya membuat di makin sesuai cuma masalahnya. My turn. Berhasil dibuka oleh seorang Amy begitu menyakitkan Nyetronik. Karena seorang Kimura terlebih dahulu. Dan kembali lagi ke dalam line of round. Cuman gak ada kesempatan untuk menyiapkan diri. Masih ada ternyata. Tapi tabrakkan surkling eagle-nya. Kode kardum main sekaligus of time. Dan juga Kimura still survive somehow. Malahan. Sampai immortal yang harus dipecahkan dari seorang Raziel. Dan langsung hilang dengan anehnya Fajri. Oke. Dua untuk satu. Dua untuk satu. Harusnya dimenangkan oleh Aura. Karena dia bisa memaksa teamfight kali ini. Tapi problemnya adalah. Tidak ada laba-laba. Di sisi kanan dan kiri. Di sini laba-laba akan kembali hidup lebih cepat dibandingkan Raziel. Mereka harus menunggu. Tapi lihat bakal coba di fight. Begitu saja Fajri. Menjaga posisi harus berhati-hati. Tapi di pasar J.H. Soranti with attention. Gak ada lagi Coach Edo. Renzel. Stay in my own position. Menyelamatkan dengan Renna Lapati. Tapi lihat monster. Mencoba untuk membagi damage yang diberikan terhadap seorang jungler. Di area bottom lane. Lsana Jamed. Berasa dengan Coach Edo. Pulang karena belakang. Kerugian di tangan Aura. Ini posisinya Raziel bagus banget. Dia tahu mereka bakal jump in ke arah J.H. Dan karena J.H. gak bisa ngasih damage. Tanpa adanya range yang cukup jauh. Dia pakai Renna. Ya udah. Renzel aja yang ngasih damage-nya kalau gitu. Dia pakai Renna Lapati. Dan monster pinternya lagi. Dia tempel sama jungle di kanan. Terbagi dua. Retribution ini start point from Amy. Reward manipulation. Tapi Amy down kali ini. Dan satu Renna masih konek karena Fadri. Merih juga loh dilihat-lihatnya Raziel. Renna Lapatinya. Targetingnya udah on point banget. Dan ini adalah Lord Evolve. Ada Cecilian. Ada Beatrix. Tinggal gimana manfaatin dari Renner. Dan juga tamparan Beat Impact-nya. Karena buat sekarang. Kalau seandainya J.H. Oh sayangnya belum. Dan untungnya juga belum lebih tempatnya. Sayang dan untungnya yang belum. Ice Queen Wand. Atau Glowing Wand. Antara dua itu. Untuk dia bisa melakukan spam terhadap Lord Evolve ini. Kalau menurut gue nih dengan posisi seperti ini. Kayaknya lebih enak Glowing Wand deh. Glowing Wand dulu. Karena dia pakai ini. Pakai Mystery Shop. Iya. Lebih murah juga. Lebih murah juga. Sangat efektif. Tapi sayang sekali Lord dengan sangat cepat. Dengan adanya Kari di depan sana. Bersitumbangin Fajri. Melihat adanya Munster. Memastakan keadaan di depan sana. Jamit. Hanya dengan quad shadow-nya. Tapi lihat Munster masih mau lebih. Dia gak ada sprint. Cuma melakukan pushing terhadap Minion. Karena mereka sadar. Mereka masih punya satu buah wave lagi terhadap Super Minion. Oh iya. Lord-nya emang berhasil ditumbangkan. Tapi kali ini lagi-lagi ya. Alter Ego. Mereka masih bisa manage. Karena wave Minion-nya dengan sangat amat baik. Dengan membawa seorang Munster. 0-0-0. Meskipun emang gak berimpak ke arah team fight. Tapi. Dia gak ditumbangin sama sekali. Dia tebel banget. Mau ngadepin lima pemain sekaligus pun. Harusnya dari seorang Munster masih sangat amat sustain. Tadi juga udah ada upaya untuk melakukan trapping. Cuma sprint-nya ke trigger. Itu udah jadi keuntungan buat Aura seharusnya. Masalahnya. Kalau misalkan kita ngeliat dari itemnya Munster. Dia udah punya Oracle. Dia udah punya Winter. Concentration selalu ditahan. Jadi membuktikan bahwa play yang dibuat sama Munster ini. Gak cuma untuk ngebayang time. Gak cuma untuk ngedistract. Tapi ngebatalin Aura Bless. Dengan dominasinya mereka. Mereka udah tau nih Alter Ego X. Late game. Mereka kocer-kacir. Kehilangan beberapa member. Gimana caranya kalau seandainya nanti Aura Bless. Menang fight. Tapi gak bisa nge-end game-nya. Berarti mereka gak dikasih ngelort. Mereka gak dikasih keluar dari zona area teritorial. Dan Ice Queen One-nya ini yang bakal menghentikan dominasi rotasi. Dari Kimura salah satunya. Yang kita udah liat lah. Kimura sesusah itu untuk ditangkap. Gak ada sepatu lagi nih. Dari seorang Munster. Ini sama-sama dipegangin kakinya. Ini kalau Munster masuk ke lawat depan nih. Nevin kan dia persegi panjang kan. Si Eve kan. Kalau masuk ke depan jauh banget nih. Ada baiknya belok kiri. Karena dia gak pake ini. Gak pake sepatu. Dia ngandelin Night Dominance. Ngandelin Night Dominance kan. Takut lecet soalnya kalau misalnya kena dual manipulation. Tapi Haya Booster tertakam. Quat Zero terlambat. Tapi Munster tidak bisa ditumbangkan. Lihat distraction dilakukan seorang Munster. Mereka masih mau teamfight. Laba-laba No Fatalink. For today. Dan kali ini berpemain dari Jima Aura. Mereka harus mundur satu persatu. Munster melakukan sedikit cutting-isasi. Laba-laba. Mau kemana. Dia masih ada flicker. Tapi Rasti tidak mau meninggalkan seperti itu aja. Flick-lick flicker telah digunakan. Resoliskai minta Westcar. Ini dia damage atau usagi. Bad impact-nya di menit ke-21. Menampar para pemain dari Jima Aura. Oke. Winter Raja masih berhasil dibuka. Tapi lihat damage yang masuk ke arah seorang Fadji. Begitu menyakitkan nyabak. Rasti masih bisa masuk ke bagian depan. Untuk memberikan satu pressure tambahan. Lagi lima pemain dari Alter Ego X. Akan segera masuk ke area base. Oh my god. Mereka masuk ke arah base. Jadi takap kembali Fadji. Ini penjadat. Looking for why. Alter Ego X take the game. Wow. Alter Ego X. Emi. 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 Lagi-lagi memberikan space yang luar biasa. Berhasil membawa game ini ke kemenangan. Alter Ego. Kalah. Targeting-nya gila bersama. Tapi ternyata mereka kembali membalikan keadaan. Targeting is on point oleh Emi dan juga Razel. Karena dia tahu. Nanti yang bisa ngerontokin Rasti dan kawan-kawan. Razel juga stopper di bagian depan. Itu ada di Fadji. Fadji-nya gak ada. Otomatis kita bakal menangin untuk dari segi fight-nya. Apalagi udah kehilangan laba-laba juga. Udah kehilangan Jamed juga. Dan gak tahu kenapa. Kalau beberapa bahasa. Apa ya. Bahasa kalahnya mereka dikarenakan apa? Dikarenakan timing. Timing dari Jamed yang kurang tepat untuk Dau. Laba-laba juga yang ternyata terpik off. Itu membuat teritorial pertahanan dari Aura Blast jadi kurang. Walaupun ada Kimura di depan. Kimura emang gak bisa di take down oleh siapapun. Lima-limanya ke Kimura. Belum tentu Kimura bisa tumbang. Dia punya Immortal. Baruấnari terpik reminding.